Lomba yang sama berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah suasana saat peserta lomba bertutur menampilkan kreasinya di hadapan juri dan penonton Terlihat antusias para penonton dalam menyimak penampilan seluruh peserta lomba Lomba bertutur bagi siswa-siswi sekolah dasar Madrasa Ibtidayah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengkara Yang dikelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengkara Diikuti delapan kabupaten kota yakni Kabupaten Kolaka Utara, Wakatobi, Buton Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, dan Kota Kendari, serta Kota Bau-Bau Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengkara, Nur Saleh mengatakan Di era digital saat ini kita menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan bercerita anak-anak Banyak anak yang lebih tertarik pada perangkat digital dan aplikasi interaktif ketimbang pada buku-buku cetak atau aktivitas berbicara tradisional Nur Saleh juga menjelaskan kegiatan lomba bertutur bertujuan memberikan apresiasi dan motivasi bagi pembentukan kegemaran membaca melalui jalur sekolah dasar tingkat awal Ada pun juara satu lomba bertutur yakni SD Negeri 1 Kadolomoko, Kota Bau-Bau, dan juara 2 SD Negeri 4 Kabupaten Kolaka Utara Serta juara 3 dari SD Negeri Tonggano Barat, Kabupaten Wakatobi Dan yang hadir hari ini adalah peserta-peserta terbaik yang mewakili 7 basis Kabupaten Kota dan kebetulan yang ada ini di delapan Kabupaten Kota Ini adalah upaya kita secara serius untuk bisa mengenalkan anak didik dengan buku, dengan materi cerita yang pernah terjadi dan dilakukan pada masa lalu sesungguhnya Untuk mengenal dan mengenang sejarah cerita masa lalu, ini penting Karena dengan cerita dipastikan bahwa pasti ada buku yang mereka baca, pasti ada referensi yang mereka cari Dan dari referensi itu, maka kita berharap agar ada kecintaan mereka kepada buku Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sultra mengatakan Selain lomba bertutur bagi siswa-siswi Sekolah Dasar Madrasa Ibtidaya Juga dilaksanakan lomba perpustakaan tingkat SMA Sederajat Sulawesi Tenggara Irwan Mulyadi juga menambahkan kegiatan lomba perpustakaan merupakan implementasi dari pembinaan perpustakaan di seluruh sekolah Kegiatan-kegiatan yang ada dalam program kami yaitu Kegiatan lomba perpustakaan terbaik sekolah tingkat SMA Sederajat Dan lomba bertutur tingkat SD SMP Satrasa Ibtidaya Hari ini tadi setelah kita lihat bersama penyerahan hadiah Dan merupakan acara penutup untuk dua kegiatan tersebut Kegiatan ini sebenarnya adalah merupakan implementasi dari kegiatan pembinaan Pembinaan perpustakaan untuk level SD Yaitu modelnya adalah tadi Yaitu adalah lomba bertutur bagaimana si anak bisa membaca Kemudian memahami apa yang dia baca Kemudian bisa menyampaikan apa isi dari yang dia baca Itu level yang paling minimal dari bagaimana orang bisa membaca Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tengkara Sampai jumpa di video selanjutnya